Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semarang ku diri Semarang ku diri Semarang ku diri Semarang ku diri Sampai jumpa 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 Selamat menikmati 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 Terpuji Terpuji Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Selamat menikmati Terpuji Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepalaku supaya aku tidak akan menyembah dia sedara kelahiran seorang raja adalah sangat menyucutkan, bahkan juga menakutkan bagi Heroles, setuju sedara? iya, karena ada yang akan mengumpulkan dia itu sebabnya sedaraku, dia pikir kalau memang ada raja, aku harus punya suatu cara maka dikatakan sedaraku, dia tunjuk lalu dengan diam-diam secara rahasia, secara mata-mata teroris memanggil orang-orang maju disitu dan dengan delini bertanya kepada mereka, sedara ya dan selain itu disuruh, kalau dalam masa sekarang gitu ya dulu kan belum ada transportasi yang lancar dan belum ada alat komunikasi yang cantik saking pengen tahunya dia sedaraku raja itu dimana persis, dan dia sedaraku harus segera untuk membunuh itu maka sedaranya berkata tadi seperti tadi ayo kamu pergi dan selitik dengan delini, kalau sekarang pasti disebut dengan ser serlof ya ah serlof ya bukti ya dulu kalian tahu daripada saya dengan serlof ya dengan sedaraku maka akan kita ketahui dengan detail dimana sebenarnya posisi daripada sasaran itu tapi dulu caranya belum seperti itu mungkin dikatakan lagi adalah atau kota besar gitu ya kota itu ada om ke di delini ya baru orang dogget di engkitar di kiri lihat data lalu terus nanti disana dan bapak ini lagi karena Bethlehem ini kota sangat ter kunci di situ nanti ada lagi pohon Arab begitu gitu mبيcannya ya maka selalu aku ditemukan lahu Hekari hekari dia dia halus ditinggir ayat tema, ayat 12 saya senang kita berdiri, kita baca bersama-sama saudara Matis pasal 1, sorry Matis pasal 2, ayat 12 1, iya dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes maka pula akan mereka ke negerinya melalui jalan lain jadi maka pula akan mereka ke negerinya melalui jalan lain saya akan duduk saudara kalau ada kata maka saudara maka ada pasti kata penyebabnya saudara maka penyakulah mereka iya, karena ada yang masakan enak dan makan, maka penyak maka atau mereka sudah pulang dari jalan lain, ada sesuatu yang menyebabkan penyebabnya itu jauh lebih penting saudaraku, daripada mereka pulang dari jalan lain karena mustahil mereka pulang dari jalan lain kalau tidak ada penyebab ada sesuatu bahwa hiwan yang dikatakan di sini dan karena diperingatan dalam dalam mimpi jadi malam hari ini kita akan banyak bicara tentang mimpi ya bicara tentang apa? mimpi tapi mimpi itu saudara ada mimpi satu dari setan ada mimpi karena kita terlalu banyak berpikir di tiap kuatat ini kuatat itu maka muncul dalam mimpi tapi mimpi yang ada di sini sudah padahal mimpi yang berasal dari Tuhan saudara yang dikasih kalau kita melihat setelah mimpi ini saudara ada di pasar ini empat mimpi sampai empat mimpi saudara ayat 13 setelah orang majus itu berangkat nampaklah malaikat kuat kepada Yesus dalam mimpi dan berkata bangunlah ambillah anak-anak itu serta ibunya dan larilah saudara ku dikatakan larilah ke Mesir dan tinggal lagi sana sampai aku berfirman kepadaku karena Herodes apa saudara akan mencari tadi sudah ditanya ayo kalian serok ya katanya kepada orang majus akan mencari anak itu untuk untuk membunuh dia kalau di 19 ini dikatakan setelah Herodes mati nampaklah malaikat kuat kepada Yesus dalam mimpi ini lagi saudara ya yang ini yang kompak saudara ku dikatakan di ayat 22 saudara tetapi setelah didengarnya bahwa Herodes menjadi rakyat ya dia berganti dengan Herodes ayatnya dia takut kesana karena binasi hati dalam dalam mimpi setelah dimitasi omtan dibukakan Tuhan kisah pasal 2 ayat 17 saudara kisah pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa roh kudus yang akan dicurahkan kepada manusia itu akan berdampak kepada tiga hal saudara disini dikatakan yang 17 kisah pasal 2 akan terjadi pada hari-hari terakhir dimikirlah firman alam bahwa aku akan mencurangkan roh kukuh ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa saudara? akan berdua dan laki-laki akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang yang tua akan mendapat mimpi ya jadi kalau kita buat saudara-saudara namanya seperti ini semua kita dari tua sampai muda dikategorikan anak, terunah, dan orang tua anak itu bisa dapat nubuat bisa dapat penglihatan bisa dapat mimpi ikuti saya saudara-saudara anak bisa dapat nubuat penglihatan mimpi satu-dua ya anak, terunah, terunah penglihatan mimpi ya saya sedang terdiri sudah bermimpi sedar-saudara saya sedang jarang tidak kurang mimpi saya saudara-saudara disini yang lagi terunah-terunah mereka bertumbuhan juga mereka berpenglihatan juga dan juga bermimpi sama seperti orang tua juga orang tua ber berpenglihatan orang tua berpenglihatan orang tua bermimpi saudara-saudara yang dikasih kalau kita mau lihat disini saudara-saudara kalau seandainya tidak diingatkan dari mimpi maka saudara-saudara bayi yang lahir itu sudah mati di tangan Herodes bayi yang lahir itu saudara-saudara sudah mati di tangan Herodes memang dia datang saudara-saudara di gengasi bukan untuk dilayani melainkan melayani dan dan apa saudara memberikan nyawanya untuk tubusan bagi banyak ketahuan asiswa jawabannya jelas walaupun terlalu sekali tapi saudara-saudara yang dikasih nanti di selai-selai tahun terakhir baru saya jelaskan kenapa kan Herodes mau membunuh dia dia datangkan bukan untuk dena yang tetap mati ini yang menjadi seorang yang dikasih yang nanti sebagai sebagian dari pembahasan kita saudara-saudara yang dikasih kalau kita lihat dalam Alkitab saudara-saudara yang dikasih bahwa sejarah dunia ini didentukan oleh mimpi penglihatan dan nungguan sejarah keselamatan didentukan oleh mimpi nungguan dan penglihatan dan sejarah ini saudaraku ingin saudaraku selalu dihancurkan oleh iblis dihancurkan oleh iblis saya suka saudara kondikasi kembali sebut om 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 saudara kondikasi kisah pasal 2 ini yang diwahyukan oleh Tuhan makanya kadang kalau mahasiswa saudaraku tidak membuat lagi hontan pas di malam besar apakah karya keselamatan itu saudara dikasih dilanjutkan dan tidak gagal apakah oleh imam-imam besar dikasih